Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan saya sudah ada canaan raw Untuk saiznya ini 5-6 cm ya Nah, penyakit yang sering menyerang ketika ombyokan gini Dan tanpa filtrasi yaitu Ketika mereka berantem Maka akan timbul luka Dan akhirnya seperti ini guys Ini gara-gara Berantem Terus muncul Jamur kapas guys Ini seperti ini juga nih Lihat Sudah parah banget Cara penanganannya ya 50-50 ya Ada yang bisa sembuh Ada yang langsung koit Jadi Selama mereka bisa makan Atau masih mau makan Itu kemungkinan berhasilnya lebih Lebih banyak ya Ya ini contoh yang belum terlalu parah Seperti ini awal luka Kalau didiamin Dan Masih dalam posisi ombyokan gini Nanti lama-lama seperti ini guys Bahaya sekali Untuk penanganannya sebaiknya di Ambil ya Ditaruh di tank khusus Oda khusus gitu Ada yang pake metode pake bawang Ada yang pake garam Ada yang pake arkebifafin Ada yang pake ketepeng juga Miris ya guys ya Miris ya guys ya Sekarang andraw tuh harganya Semakin murah aja Tapi kabar bagusnya juga Banyak pecinta yang semakin Banyak mengoleksinya ya Ya kan guys Ini guys Jamur kapas tuh seperti ini Jadi Menonjol gitu ya Seperti ada busa atau kapasnya gitu Makanya dinamakan Jamur kapas Awalnya cuman luka Gara-gara berantem Dan karena disini itu Airnya tenang Seperti ini Maka potensi berantemnya Semakin Banyak guys Biarpun ini Ikannya banyak banget ya Jadi Salah satu untuk Menghindari berantem Dengan cara Menambahkan filter ya Memang beresiko Kalau om biokan tuh Seperti ini Oke ya guys ya Jadi Ini adalah Resiko untuk Om biokan Sana andraw Assalamualaikum Bye-bye